Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syah Putin, biasa dikenal dengan ACH Disini saya mengajar ilmu tentang informatika Langsung saja kita mulai Untuk kelas 3 ini, kita akan membahas tentang program PAIN Program PAIN ini adalah program untuk menggambar PAIN sendiri adalah aplikasi bawaan dari Windows Jadi kalau kalian di rumah punya laptop Disitu pasti ada yang namanya aplikasi PAIN Silahkan kalian buka dan belajar Untuk selanjutnya, disini saya akan menerangkan tentang beberapa ikon yang ada di PAIN Salah satunya ialah ikon PASTE Ikon PASTE ini berguna untuk menempelkan gambar atau menempelkan teks Yang sebelumnya telah di copy atau di cut Selanjutnya adalah ikon ini berguna untuk menggambar atau menggambar atau memperbanyak gambar Kemudian ada ikon cut Icon cut sendiri adalah ikon yang digunakan untuk menghapus atau mengambil gambar di dalam gambar Sebelumnya kita lihat pada video berikut ini Di sini saya akan mencari gambar Sebelumnya saya akan mencari gambar Contoh gambar ini yang akan saya copy Saya klik kanan, copy image Kemudian saya buka PAIN Di sini saya stop Gambarnya akan muncul Dia bisa diperbesar atau diperkecil Kemudian saya akan mencoba untuk meng-copy hanya dinosaurusnya saja Saya klik select Kemudian saya seleksi untuk yang gambar dinosaurusnya Saya pilih copy Kemudian pasto Ini gambar dinosaurus sudah jadi Beda lagi kalau saya ingin mengambil dinosaurusnya Saya klik select Kemudian saya seleksi untuk dinosaurusnya Seperti ini Kemudian saya cut Cut ini untuk menghilangkan Beda dengan copy Copy adalah memperbanyak gambar Sedangkan cut itu menghilangkan atau memindahkan Ini contoh saya cut Kemudian Nah, gambar ini akan hilang Kemudian saya paste Dia akan muncul di sini Ini bisa saya pindahkan kemana saja Nah, bisa saya kembalikan ke sini Atau bisa saya taruh di sini Nah, itu adalah fungsi dari cut dan paste Seperti itulah Cara kerja dari paste, copy, dan cut Selanjutnya Adalah ikon selection Atau biasa dikenal dengan seleksi Tapi di dalam pane tertulis select Dia berguna untuk menseleksi gambar yang akan kita pilih Contoh gambar yang akan kita pilih Atau kita ambil nanti Kita pakai ikon seleksi ini Kemudian ada ikon crop Crop ini berguna untuk mengambil gambar yang ada di dalam gambar Ketika gambar yang akan kita seleksi Atau gambar yang mau kita ambil Kita crop Bisa Crop ini fungsinya hampir sama dengan cut Cuma kalau kita pakai ikon cut Dia masih memberikan bekas gambar di sampingnya Beda lagi dengan crop Crop ini ketika kita sudah mengambil gambar yang ada di dalam gambar Maka gambar yang di sampingnya akan menghilang Kemudian ada ikon resize Resize ini berguna untuk merubah ukuran Merubah ukuran gambar Jadi bukan hanya memperbesar-memperkecil gambar saja Tapi dia merubah ukurannya juga Selanjutnya ada yang namanya rotati Rotate Icon yang berguna untuk memutar gambar Nah ini yang paling umum Icon pencil Icon yang digunakan untuk menggambar Seperti contoh dalam video berikut ini Selanjutnya saya akan menerangkan tentang Bagaimana cara kerja seleksi Atau selection Kemudian crop Resize Rotate Dan pencil Untuk seleksi sendiri Berguna untuk menyeleksi sebuah gambar Atau memilih Seperti contoh saya akan memilih gambar logo M&A Di sini saya pilih seperti ini Ini adalah yang namanya seleksi Kemudian ini bisa dipindah kemana saja Ini namanya seleksi Sama dengan kita mengambil gambar Selanjutnya untuk masalah crop Icon crop ini berguna untuk memotong Yang sudah kita seleksi Memotong gambar yang sudah kita seleksi Saya ambil lagi Logo M&I Hrishafi Nah ini saya crop Klik Nah tinggal logo M&I saja yang Ada Untuk logo apa gambar yang lain Dia akan secara otomatis Terhapus Selanjutnya icon resist Resize ini berguna untuk mengatur Gambar Mengatur ukuran gambar Gambar ini Ini adalah scalenya Atau ukurannya Masih 100 Ini saya coba untuk Merubahnya Saya rubah menjadi 300 lah Saya klik ok Nah Otomatis gambar ini akan menjadi besar Kemudian saya coba lagi Saya ganti menjadi 50 Saya juga akan berubah Seperti ini Kemudian ada rotator Rotator ini berguna untuk Merotasi atau merubah Tampilan Contoh ini adalah Gambarnya yang bagian atas Ini bisa saya rotasi Saya rotasi ke sebelah kanan 90 derajat Nah seperti ini Kemudian saya rotasi lagi Ke kanan 90 derajat Maka dia akan berputar Saya rotasi lagi Nah dia akan berputar Saya rotasi lagi Maka dia kembali Selanjutnya saya akan merangkan Tentang ikon pensil Pensil ini berguna untuk Menggambar Membuat garis Dan lain-lain Saya contohkan seperti ini Saya kembalikan dulu Gambarnya Menggambar 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 Ini saja Saya bikin Kertasnya Nah ini ada kertas putih Saya coba untuk membuat Gambar dengan pensil Ini hanya Bergunakan untuk mencari-cari Sebenarnya Hanya mencari-cari Ini selesinya bisa kalian Menatur Tipis Dan Tentang terbesar Seperti itu Nah Sedangkan Ini ikon pensil Itulah Video tentang Penggunaan ikon seleksi Crop Size Rotate Dan pensil Selanjutnya Ada beberapa ikon lagi Yang akan saya sampaikan Seperti text Yang berguna untuk Membuat tulisan Kemudian ada eraser Yang berguna untuk Menghapus Menghapus gambar Menghapus tulisan Bisa Ada Color picture Yang berguna untuk Menyalin Gambar Menyalin Warna Menyalin warna Pada gambar Menyalin satu warna Hanya satu titik warna Selanjutnya Ada yang namanya Magnifier Ini berguna untuk Memperbesar Atau memperkencil Tampilan gambar Jadi Magnifier ini Berbeda dengan Resize Resize itu Merubah ukuran Gambar Yang asalnya 100 Menjadi 500 Atau 300 Sedangkan Magnifier ini Dia hanya Memperbesar Memperbesar Gambar Atau memperkecil Tampilannya saja Tanpa merubah Ukuran Yang terakhir Ada yang namanya Fill with color Ini sudah umum Ikon ini Berguna untuk Memberi Warna Kata Gambar Maupun Text Mesti Dalam Video Berikut Ini Selanjutnya Ini saya akan Menerahkan Tentang Penggunaan Text Ikon Text Ini berguna Untuk Menulis Seperti contoh Disini Saya akan menulis Plus Tiga Tiga Anak Nya Rajin Semua Ini gunanya Untuk Text Kemudian Kita bisa Merubah Untuk Book font Kita bisa Merubahnya Tapi sebelum itu Kita seleksi Seperti ini Kita seleksi Lalu kita bisa Merubah Ukurannya Saya pakai Yang ini Kemudian Ukurannya Saya berbesar Seperti ini Atau kurang Besar Saya pakai Yang ini Nah Ini adalah Ikon Text Kemudian Kegunaan Dari ikon Eraser Ini adalah Untuk Menghapus Menghapus Apa Menghapus Apa Saja Bisa Menghapus Text Bisa Menghapus Gambar Ini Saya pakai Saya klik Cuma Disini Ikonnya Terlalu Kecil Saya Berbesar Pakai Size Ini Yang Paling Besar Nah Yang Paling Besar Ini Yang Bersar Jadi Hanya Segini Ini Untuk Menghapus Bisa Untuk Menghapus Text Ini Ini Icon Eraser Kembalikan Kemudian Icon Color Picture Ini Berguna Untuk Mengambil Satu Warna Dalam Gambar Contoh Saya Mau Ambil Warna Merah Ini Saya Klik Pakai Ikon Color Picture Nah Otomatis Colournya Akan Tercopy Ke Color Satu Ini Bisa Saya Pakai Ketika Saya Menggunakan Ikon Fill With Color Ikon Fill With Color Ini Berguna Untuk Memberi Warna Contoh Disini Saya Akan Membuat Gambar Gambar Kotak Nah Disini Saya Pakai Fill With Color Untuk Memberi Warna Di Tengah Ini Kegunaan Dari Fill With Color Untuk Memberi Warna Kemudian Disini Ada Ikon Magnifier Ikon Ini Berguna Untuk Memperbesar Gambar Berbeda Dengan Resize Resize Ini Berguna Untuk Merubah Ukuran Gambar Sedangkan Ikon Magnifier Hanya Untuk Memperbesar Gambar Atau Memperkecil Gambar Tampilannya Saja Seperti Ini Bisa Dipahami Semoga Kalian Paham Seperti Itulah Contoh Dari Beberapa Ikon Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Jika Memang Anak Anak Di Rumah Punya Laptop Atau Komputer Silahkan Dicoba Sendiri Bagaimana Cara Kerja Dari Beberapa Ikon Yang Sudah Saya Terangkan Mungkin Sekian Dari Saya Tetap Jaga Kesehatan Jangan Sampai Imunnya Menurun Namun Tetap Belajar Semangat Dan Pandang Menyerah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak